Dan kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV Jakarta bangkit pasca banjir. Itulah menjadi tajuk kita pada hari ini dan masih bersama saya ada Hari Hikmat, Dirjen Lim Jamsos, Kemensos. Pak Hari, untuk ke depannya, bagaimana akhirnya kita ini bisa sama-sama bangkit? Tadi ada 43 orang korban, ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia. Tapi ada PR ke depannya soal trauma yang dialami oleh para korban banjir ini. Ini bagaimana ke depannya Kemensos datang dan hadir untuk mereka? Pertama, untuk ke depan, saya kira penguatan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis komunitas itu menjadi sangat penting. Community Based Disaster Management. Itu pilihan prioritas kebijakan yang diambil oleh Menteri Sosial. Karena dengan pemahaman, dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang tahu betul seperti yang kondisi di daerahnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap potensi resiko bencana. Seperti ada indeks rawan bencana, ada indeks desa yang rawan bencana. Itu BNPB sudah melakukan itu. Dari peta itulah kita menjadi tahu, contoh kayak DKI ini hampir setiap tahun ada risiko bencana banjir. Karena itulah dalam tiga tahun terakhir, pemerintah DKI melalui dinas sosial itu melakukan kerjasama dengan kemudian sosial secara intensif untuk menyiapkan kampung siaga bencana. Nah tetapi tidak cukup kampung, kita harus melihat kawasan. Seperti yang dilakukan di wilayah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Itu daerah pantai selatan yang sebetulnya menurut analisis dan riset dan juga perkiraan BMKG bisa ada potensi megatrust malah di sana. Sehingga perlu ada kawasan siaga bencana lebih luas daripada sekedar kampung. Kawasan siaga bencana. Kawasan siaga bencana. Jadi pendekatannya fungsional dan areanya lebih luas. Misalkan seperti DKI, yang sudah jelas-jelas banjir. Di sini sudah ada kampung siaga bencana sekitar 79 wilayah. Di situ ada pengelolanya, ada lumbung sosial, ada kesertariatan termasuk peta potensi. Dan peta kalau mereka terjadi bencana harus evakuasi kemana, jalurnya kemana, sumber bantuannya seperti apa. Itu mereka sudah punya kemampuan di situ. Itu di bawah Pemprov atau di bawah Kemensos? Itu inisiatif dari masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada Tagana Utama, Tagana Madia, sampai Tagana Muda. Nah kemudian kita mengajak sahabat Tagana. Ini masyarakat lokal. Lalu konsolidasi kepada daerah yang terkena potensi bencana. Lalu mereka meyakini bahwa perlu ada semacam kampung siaga bencana. Kita fasilitasi dengan memberikan pelatihan dan edukasi secara praktis kepada mereka. Ada kesepakatan siapa pengurusnya dan sebagainya. Nah kejadian bencana, contoh yang real seperti di pengelolaan pengungsi yang di Universitas Burabudur, itu oleh KSB. KSB setempat yang mengelola, yang mengkoordinasikan, mengkoordinir. Dan mereka para lawan. Jadi pendekatannya ke masyarakat. Nah DKI termasuk bagus, tapi kurang 80 itu. Kalau sudah seperti ini kan sebetulnya kawasan itu bisa setingkat kota siaga bencana. Ya, kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan yang terdampak hebat ini kan, Jakarta Pusat itu harusnya sudah menjadi kawasan siaga bencana. Tinggal ada kemauan nggak dari masyarakat termasuk pemerintah daerah? Karena DKI ini kan sangat beragam masyarakatnya. Kalau kemarin di pantai selatan, luar biasa itu. Semua merasa perlu. Mereka sudah pernah mendengar akan ada risiko ke depan, nggak tahu kapan, megatras tsunami yang sangat besar. Mereka begitu antusias mengikuti. Sampai ribuan orang mengikuti acara. Dan kita sebelumnya ada konsolidasi, ada workshop, ada pembinaan. Bahkan ada juga tagana masuk sekolah. Jadi mereka mengedukasi ke sekolah-sekolah. Ini pengalaman ketika ada di Selat Sunda kemarin. Jadi pertama kali bulan Februari kan Presiden melunching kawasan siaga bencana di Selat Sunda. Berikut juga pentingnya edukasi ke anak-anak sekolah lewat tagana masuk sekolah. Itu ke depan sangat diperlukan untuk kita siapkan. Bagaimana anak-anak ataupun para pemuda-pemudi ini untuk masuk ke tagana, Pak? Informasinya bisa didapatkan di mana begitu? Itu sangat terbuka. Jadi kapanpun mereka bisa bergabung. Dan kalau mereka belum mengikuti pelatihan, mereka bisa menjadi sahabat tagana dulu. Tapi kalau ada kesempatan untuk pelatihan, lewat dinas sosial setempat. Lewat dinas sosial setempat. Dan sekarang sudah 38 ribu lebih yang tergabung dan semua aktif, syaratan kami. Dan kami harap juga ada organisasi-organisasi lain yang bekerja sama. Jadi sekarang ini ada Rapi Gana, yang komunitas radio itu sudah juga berlatih bersama tagana. Ada Pragana, Pramuka Siaga Bencana. Jadi macam-macam elemen masyarakat juga bergabung. Ada artis malah yang juga terlibat untuk pelatihan. Ada dua batch, dua angkatan yang sudah bersama-sama para artis belajar untuk tanggap darurat secara praktis. Itu juga kita lakukan. Oke, baik. Ini adalah salah satu upaya untuk terus menggalakkan vokasi. Nah, ke depannya apa yang bisa disampaikan? Mungkin soal koordinasi dan juga otoritas pemerintah daerah ini kan juga kadang-kadang yang menghambat misalnya koordinasi antara daerah dan pusat. Sehingga bagaimana caranya bisa bersinergi begitu. Dalam beberapa kali rapat koordinasi dengan yang dipimpin oleh BNPB, kita di pusat sudah sepakat. Sesuai dengan arahan presiden bahwa penanggung jawab atau chief commander pada saat terjadi bencana, kalau itu levelnya kebupaten maka bupati dan wali kota. Harus langsung. Karena kita sudah punya pengalaman di beberapa daerah yang terdampak luas. Kalau itu dipegang dan satgasnya oleh pihak lain, itu akan sulit koordinasinya. Tapi kalau bupati yang pegang, bupati turun, gubernur turun, itu otomatis kepala wilayah. Dia juga punya fungsi koordinasi yang bisa dioptimalkan. Sehingga SKPD-SKPD terkait dengan mudah juga dikonsolidasi, dikoordinasikan, disinergikan. Nah, dinas sosial kan bagian dari fungsi besar penolahan bencana. Terutama di kluster tanggap darurat, pengungsian, dan perlindungan. Nah, termasuk juga layanan fisio-sosial. Itu yang menjadi tanggung jawab dari kementerian sosial. Tapi secara besaran kan itu di pemerintah daerah. Jadi kalau turun itu kita sebetulnya membackup apa yang dilakukan oleh fungsi daerah. Kalau kayak DKI gini udah gubernur yang memang harus tampil di depan sebagai chief commander, sebagai dan satgasnya. Bahwa nanti ada struktur lain, misalkan Kapolda atau misalkan Pangdam menjadi wakil ketua, misalkannya. Atau Kapolda, wakil ketua dua, sekretarisnya BPBD, provinsi. Kemudian ada urusan yang logistik, misalkan disitu dinas sosial, urusan pengungsian, misalkan siapa, kesehatan. Itu lebih teknis lagi bisa diatur. Tapi kami berharap sinergi antara pemerintah pusat daerah dan antar lembaga termasuk antar SKPD. Itu betul-betul kita harapkan peran dari kepala pemerintah daerah. Oke. Bupati, wali kota, gubernur. Itu kalau bencana, tidak ada cara lain seperti itu. Baik, kita harapkan itu bisa didengar oleh seluruh kepala daerah, tidak hanya di Jakarta saja yang tadi SK belum turun juga begitu ya. Tapi juga oleh seluruh kepala daerah di Indonesia ini yang memang daerahnya juga rawan bencana. Terakhir mungkin, apa yang bisa disampaikan dari Kemensos sendiri untuk para korban banjir, agar traumatik ini tidak terus menerus berlangsung di hati mereka, Pak? Ya, pertama bagi yang korban terdampak, harus sesegera mungkin melakukan recovery, melakukan pemulihan. Dan ini sambil juga menunggu bantuan dari pihak luar, termasuk juga trauma healing dan sebagainya. Tapi inisiatif dari diri sendiri untuk bangkit, ya, dari kekacauan kehidupan akibat banjir kemarin, itu harus segera pulih. Karena itulah simbawan kami, setiap keluarga harus juga bangkit dan juga recovery diri, ya, memulihkan diri dengan cara apa? Ya, segera rumah dibersihkan, misalkan. Karena dengan melihat rumah kotor terus, kita akan ingat terus, terbayang terus bagaimana air bah itu mengalir dan misalkan sampai menutup semua permukaan rumah. Berkali-kali kita ketemu dengan warga, semua cerita tentang rumah saya terendam, sekian meter di atas, kami hampir tenggelam. Nah, hal seperti ini kan kalau terus-menerus dibiarkan, ini bisa memberikan trauma yang berkepanjangan. Dan perhatikan juga anak-anak, karena anak-anak ini secara psikologis belum siap menerima situasi yang sulit seperti itu. Karena itu kalau ada acara trauma healing, acara layanan sosial, segera dorong anak-anak itu ikut. Biar mereka itu gembira kembali, mereka itu bisa kembali pulih lah alam pikirannya. Bisa melupakan situasi yang sulit mereka hadapi ketika di pangku orang tua, ke tempat pengungsian, di pengungsian dalam keadaan lap bulita dan sebagainya. Ini yang perlu segera. Nah, mudah-mudahan dengan keluarganya yang semakin kuat, tangguh, kemudian nanti komunitasnya juga bisa diberdayakan secara lebih. Secara reki, itulah yang kita harapkan secara fungsional. Baik, terima kasih Pak Hari untuk informasi dan juga bincang-bincangnya. Di sini, Pemirsa Breaking News akan segera kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan itulah tadi wawancara saya dengan hari hikmat, Dirjen Lim Jamsos Kemensos.